Oke baik sekali kita melihat gambar yang sangat enak ya burger, burger yang sangat sedap orang-orang muda suka akan hal ini dan judulnya adalah kita mau memeriksa kolesterol dan kemudian bagaimana tindak lanjutnya jadi dampak dari hiperkolesterol terhadap kesehatan jadi khususnya kepada kolesterol yang berlebih, kalau kolesterol yang dibawa tidak terlalu bermasalah karena produksi tubuh bisa memproduksi sendiri kebutuhannya tapi masalahnya asupan, kalau dimasuk ke lemakan tambahan kolesterol jadi kolesterol ini salah satu zat pembangun daripada tubuh salah satu zat pembangun daripada tubuh selain protein, lemak ini juga pengatur di dalam tubuh nah jadi kita akan berbicara mengenai kolesterol kolesterol adalah suatu materi harus menyerupai lemak, menyerupai lilin sebenarnya ya seperti kayak lilin yang ditemukan dalam aliran darah dan semua sel tubuh jadi tidak bisa nol di dalam tubuh kita harus ada kolesterol jadi kolesterol dalam keadaan yang normal itu adalah suatu hal yang baik ya suatu bahan seperti lilin, seperti lemak yang menyerupai lilin ya yang membentuk semua sel dia punya lapisan pembungkus daripada sel kolesterol itu ada kolesterolnya, di kulit itu ada kolesterolnya, di bagian-bagian tubuh dan di dalam aliran darah, kolesterol itu mengalir, lalu mengalir dan itu adalah karena dia adalah salah satu ketentuan daripada tubuh kita baik oke apa fungsi kolesterol bagi tubuh diperlukan oleh tubuh karena digunakan untuk memproduksi selaput sel dan beberapa jenis hormon serta beberapa fungsi tubuh lainnya jadi saudara ku yang kekasih, kolesterol ini adalah selaput daripada sel jadi tidak mungkin ada orang yang tidak punya kolesterol semua, semua hewan dan semua manusia mempunyai kolesterol yang tidak mempunyai kolesterol hanya tumbuh-tumbuhan kolesterol tumbuhan itu lain, itu jenisnya lain namanya sitosterol, fito, fitosterol, ya fitosterol lain dia, ya kemudian hormon-hormon nanti kita melihat bahwa beberapa hormon itu hormon laki-laki, testosteron hormon perempuan, progesteron dengan estrogen ya dan hormon-hormon yang lainnya dan beberapa fungsi tubuh yang lain jadi sangat penting nah, saudara ku yang kekasih kalau kita tidak mengkonsumsi kolesterol dari luar kolesterol bisa dibentuk di dalam tubuh dari gula, dari protein untuk menghasilkannya dan dari jenis lemak-lemak yang lain ya, itu bisa dibentuk di dalam tubuh jadi, 75% berasal dari tubuh 25% dari makanan ini yang secara normal kalau keadaan seperti ini kita memasukkan kolesterol dari luar 25% itu masih normal tidak akan menjadi masalah hiperkolesterol pada umumnya tetapi kalau kita makan berlebih berlebihan akan kolesterol dari luar barulah dia akan menempuk di dalam tubuh kita kita jadi gemuk dan gemuk terus dan juga bila mana produksi dalam tubuh bila mana kita makan karbohidrat terlalu banyak nah, ya glukosa akan bisa dirubah menjadi triglycerida dan akhirnya menjadi lemak dan akhirnya digunakan untuk membentuk kolesterol berapa banyak kolesterol yang dibutuhkan yang boleh dimasukkan dari luar tubuh angka standarnya adalah 235 sampai 250 gram per hari itu sama dengan 1 kuning telur 1 kuning telur adalah kebutuhan dari luar maksimum dalam 1 hari jadi kalau sudah makan 2 kuning telur itu sudah berlebihan tapi kalau orang itu pada dasarnya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan atau vegetarian 2 telur itu walaupun ada berlebih itu masih bisa diolah lagi tetapi masalahnya bila mana orang itu adalah pemakan daging atau dia banyak makan daging atau dia banyak makan susu makan es krim produk-produk yang mengandung susu kolesterol yang berlebihan tambah lagi makan telur berbanyak jadi bagi orang yang pola makannya itu rendah kolesterol dia mengasuk kolesterol agak tinggi sekali-sekali penumpukan di dalam tubuhnya itu jauh lebih kurang dibandingkan dengan orang yang suka sekali makan hewani suka sekali makan produk-produk susu suka sekali memakan kue-kue dan lain-lain dan juga suka memakan makanan karbohidrat yang tinggi yang diubah menjadi triglycerida DG dan triglycerida ini akan diproses lebih lanjut menghasilkan kolesterol yang lebih daripada yang sebenarnya ya tetapi kolesterol yang berlebih tidak langsung akan menyumbat pembuluh darah jadi kolesterol yang tinggi tanpa kerusakan dinding tanpa oksidasi sangat rendah juga jadi tidak usah terlalu takut kalau kita kolesterol tinggi tetapi tidak ada kerusakan dinding daripada sel maka kolesterol tinggi itu tidak masuk mengendam tetapi kalau kita kurang tidur kita minum soda merokok kita punya darah asam oksidasi-oksidasi datang ya oksidasi-oksidasi terjadi di dalam tubuh pemakaran-pemakaran yang berlebihan maka itu mencetuskan kepada atherosclerosis dengan resiko jantung stroke dan lain-lain kegemukan dan lain-lain seperti itu ya jadi saudara ku yang kekasih kalau saudara berpola makan yang cukup vegetarian dengan satu telur sehari atau susu dalam kadar yang tertentu es krim mungkin makan tapi mungkin hanya sedikit batang coklat mungkin hanya suatu potong kecil dalam satu hari bukan satu meter satu hari ya maka saudara punya kandungan kolesterol itu pada umumnya akan normal ya jadi patokannya dianjurkan adalah satu kuning telur paling banyak dalam satu hari jadi kalau boleh jangan makan telur 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 tiap hari saya mempunyai pengalaman di Lampung ada seorang yang dari Pulau Bangka dan dia sangat berhasil menjual martabak Bangka ya martabak Bangka umurnya baru masuk ke 38 tahun beberapa tahun yang lalu ketika saya di Bandar Lampung karena dia kebetulan adalah suami dari perawat dia suka bikin dia mahir terampil dalam membuat martabak bangka oh enak sekali nah saudara tahu berapa banyak telur habis di dalam membentuk satu martabak itu ya memang enak sedap sekali dan saudaraku dia tiba-tiba serangan kena stroke dan besoknya meninggal dunia cepat sekali padahal masih muda sekali ya saya tidak tahu apakah dia mengkonsumsinya tetapi melihat bahwa dia mendapat suatu serangan kardiofaskular ya attack dan khususnya ini kena di stroke jadi dia akhirnya meninggalkan dunia dan banyak contoh-contoh daripada orang-orang yang tiba-tiba meninggal dunia karena kegemukan karena lemaknya pasti ini menyumbatan kalau tidak di jantung ini adalah di otak ya selain bahwa atherosclerosis itu bukan hanya menyumbat di jantung dan di otak tetapi di seluruh bagian-bagian tubuh sehingga bisa mengalami agak kebas-kebas mengalami kram-kram atau aliran darah yang kurang lancar di bagian-bagian dari tubuh tertentu sehingga bisa membuat gejala-gejala daripada perlemakan yang berlebihan atau pengapuran dan perlemakan pengerasan daripada pembuluh darah penyempitan pembuluh darah dan efek-efeknya yang lainnya jadi saudara ku yang kekasih selain kita harus menggunakan atau mengkonsumsikan akan hal ini maka kita harus juga berhati-hati untuk menggunakan kolesterol dengan pola hidup yang menyebabkan oksidasi-oksidasi dan peradangan-peradangan yang menunjang terjadinya aterosklerosis pengerasan pembuluh darah akibat endapan-endapan lemak campur-kapur sehingga menyebabkan gangguan-gangguan jadi itulah secara garis besarnya nah saudara ku yang kekasih sekarang kita mendengar mengenal paling tidak ada beberapa jenis kolesterol dulu hanya dikenal satu jenis kolesterol kolesterol saja tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ternyata kolesterol itu ada berjenis-jenis dan jenis-jenis yang utamanya kolesterol itu terbagi atas HDL LDL dan VLDL ya itu adalah jenis-jenis daripada kolesterol high density lipoprotein kemudian low density lipoprotein baru very low lipoprotein nah saudara ku yang kekasih ini adalah kolesterol yang rumit yang beredar di dalam darah ya beredar di dalam darah yang paling sederhana adalah perubahan dari karbohidrat menjadi lemak namanya triglycerida jadi triglycerida ini adalah suatu komponen daripada karbohidrat yang kemudian mempunyai tiga tiga rantai yang menyatu dan membentuk triglycerida yang merupakan awal dari asam lemak yang asam lemak tambah asam lemak dan digabung dengan lain-lain membentuk berbagai jenis lemak termasuk lipoprotein dan kolesterol ya nah seperti itu nah jadi kita melihat disini ada satu kolesterol ditambah dengan satu ester COOH dia bergabung dia membentuk suatu kolesterol asetil ya dan itu adalah inti daripada suatu gelembung lemak yang bercampur nah gelembung lemak itu ini ya jadi saudaraku kolesterol ada yang dia melayang bebas tapi paling sering itu dia diikat di dalam suatu bola yang tergabung dengan berbagai unsur-unsur yang lain ada apoprotein ada bagian yang proteinnya ada fosfolipidnya ada kolesterolnya ada inti yang terdiri dari triglycerida dengan kolesterol ester ya ini yang dibawa ya dikemas untuk dibawa kemana-mana jadi kolesterol itu dibawa dalam bentuk bola-bola seperti ini ya bola-bola seperti ini ada bola yang sangat besar tapi dia punya densitas kepadatannya rendah ada yang bolanya semakin kecil dan semakin padat dan ada yang bolanya kecil-kecil dan itu sangat padat dengan kolesterol seperti itu ya nah kita melihat dia punya contoh ya supaya saudara tahu nah kenapa jenis-jenis daripada lipoprotein ini atau kemasan daripada kolesterol ini bermacam-macam bisa dikenal karena ini dikocok ya darah itu dia punya cairan darah serum darah itu dikocok dan pada waktu dikocok bagian yang lemaknya itu dia naik ke atas dan kemudian bagian yang kolesterolnya dengan LDL itu di tengah-tengahnya lalu kemudian yang banyak protein HDL itu akan turun ke bawah ya nah ya nah seperti ini ya oke nah oke kita lihat nah ini ya jadi kita melihat gambar di sini ya yang paling kanan di bagian bawah itu adalah yang padat-padat kolesterolnya lipoprotein dengan kepadatan kolesterolnya lebih tinggi kemudian yang di tengah adalah kepadatannya lebih kurang dan yang sangat longgar adalah yang di sebelah kirinya nah saudaraku yang kekasih ditemukan bahwa yang di tengah ini LDL ini terkait dengan serangan jantung dan stroke dan gangguan-gangguan penyemputan penyempitan daripada pembuluh darah jadi LDL ini disebut jahat padahal sebenarnya dia tidak tidak jahat itu tapi sudah diberi istilah jahat karena dia berkaitan dengan penyakit-penyakit ya mengapa demikian karena LDL ini adalah jenis kolesterol yang dipaket dari liver dibawa ke tubuh dan inilah yang bisa mengendap yang sebelah kanan yang agak kecil-kecil dan sangat padat itu adalah HDL HDL-HDL ini adalah kolesterol yang dipaketkan dengan protein yang diambil dari jaringan dibawa ke hati ke liver untuk dicerna jadi dia malah mengurangi kolesterol-kolesterol yang ada dari tubuh yang ada dari seluruh bagian-bagian tubuh itu dari sel-sel tubuh diambil di dalam darah HDL ini adalah menuju ke liver jadi itu kita bisa tahu bahwa itu mau dicerna kembali mau diproses lagi sehingga orang membuat suatu istilah good kolesterol orang sebutkan itu adalah kolesterol baik padahal sebenarnya dia bukan baik hanya karena dia punya aliran adalah dari tubuh menuju ke liver dianggap bahwa dia tidak menyebabkan stroke serangan jantung dan penyumbatan pemuluh darah ya itu saja sedangkan yang very low density ini itu masih terlalu sedikit untuk mengendap ke pemuluh darah sehingga dia tidak terlalu dipermasalahkan tidak terlalu diukur di dalam kita mau mengetahui resiko-resiko kardiofaskuler daripada bahan kolesterol ini ya itu sedikit pemberitahuannya untuk mempelajari jenis-jenis kolesterol ini agak sedikit rumit dan untuk malam hari ini saya tidak akan terlalu membicarakan mengenai struktur kimia dan patofisiologi dan lain sebagainya kita akan tetap kepada hal yang bermanfaat bagi kita orang awam khususnya apa-apa hal praktis mengenai kolesterol yang perlu kita ketahui dan nanti kalau saudara adalah ingin tahu atau mau mendalami akan biokimianya dan fisiologinya kita bisa mendalaminya di tempat-tempat yang lain di waktu-waktu yang lain ya nah ini contohnya adalah HDL yang kecil-kecil tapi padat LDL ini adalah yang lebih lebih besar dan akhirnya VLDL itu adalah yang lebih besar dan itu tidak terlalu terkait dengan penyembatan daripada murudana oke nah ini adalah aliran daripada lemak yang kita makan dia masuk ke ke daerah ke saluran ketah bening yang disebut dia berbentuk kilomikron dia membentuk suatu gumpalan daripada lemak-lemak yang mau nanti dicerah lalu dia masuk ke kapiler dan dia dibawa ke liver untuk diproses oke nah jadi LDL ini itu yang tadi di tengah-tengah itu adalah disebut kolesterol jahat karena potensi menimbulkan penyebutan pemuduh darah itu aja ya jadi sekali lagi ini bukan kolesterol yang jahat hanya orang yang menyebutnya penyebab penyakit jantung penyebab penyakit stroke LDL ini ya jadi orang terlalu takut dengan LDL ini jadi sangat takut dan mereka ingin HDL-nya naik dan memang itu baik ya baik kemudian HDL disebut kolesterol baik bekerja menjaga terjadinya penyebutan menggada oleh LDL dan triglyceride karena dia membawa kolesterol keluar dari tubuh ke liver kemudian triglyceride nah ini adalah bentuk daripada lemak tubuh yang paling sederhana yang dibentuk dari asam-asam lemak jadi ini terbentuk dari karbohidrat yang tinggi bila mana lebih besar 60% dari total kalori yang kita butuhkan dalam satu hari jadi hati-hati makan nasi putih terlalu banyak memakan gula-gula yang terlalu banyak ya berlebihan apalagi kalau kita mempunyai kecenderungan untuk metabolisme lemak yang lebih lancar ada orang-orang yang makan sedikit tetap kurus tetapi ada orang yang makan sedikit tapi dia menyimpannya dan bahkan membentuk kolesterol-kolesterol di dalam tubuhnya triglycerida jadi ini dua jenis pemeriksaan yang sering kali diperiksa oleh dokter secara umum kolesterol terdiri dari HDL-LDL dan triglycerida jadi sekali lagi triglycerida ini adalah dari karbohidrat dari gula ya lalu dia membentuk ikatan apa tiga rantai itu yang menupakan awal daripada lemak membentuk asam lemak yang akhirnya berkembang menjadi berbagai jenis-jenis ya lemak yang lain jadi saudara-saudara kalau saudara memeriksa gula darah gula darahnya tinggi hati-hati ke diabetesnya dengan segala komplikasi daripada diabetes tetapi kalau saudara temukan selain gulanya tinggi triglyceridanya juga tinggi maka kita perlu juga berhati-hati ada kemungkinan asam-asam lemaknya bisa tinggi tapi tidak selalu seperti itu ya nah jadi triglyceridanya yang tinggi biasanya disertai dengan total kolesterol yang tinggi ya HDL yang tinggi dan HDL yang rendah ya jadi itu berbahaya triglycerida kalau tinggi itu juga adalah tanda-tanda yang kurang baik tanda-tanda risiko bahaya penyakit-penyakit yang bisa terjadi jadi risiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung koronel dan diabetes jadi saudara boleh melihat bahwa ada kaitan di antara bahan-bahan karbohidrat dan lemak ini mereka bisa saling membentuk satu dengan yang lain ya gula bisa diproses membentuk lemak ya lemak juga bisa dipecahkan akhirnya juga bisa menghasilkan gula jadi ada keluarganya antara kolesterol dengan diabetes ya atherosclerosis dengan diabetes adalah keluarga ya keluarga jadi hati-hati pola makan olahraga dan berhidup secara alami sangat dianjurkan bila mana kita mengalami gangguan kimiawi di dalam tubuh kita dalam hal ini nah sekarang kita coba melihat nilainya nilai ini adalah nilai pada umumnya tetapi nanti ada penilaian yang lebih khusus yang dokter-dokter bisa menilai dalam membandingkan angka-angka tersebut nah diinginkan bahwa LDL ini adalah di bawah 100 ya jadi kalau saudara punya LDL di bawah 100 dokter senang tapi kalau saudara punya LDL adalah di atas 190 itu dianggap menuju berbahaya HDL dianggap baik sekali kalau 35 ke atas 36 bahkan 40 ke atas kalau saudara punya HDL di atas hal tersebut saudara boleh bergembira kalau total kolesterol kita izinkan di bawah 200 tapi dokter penyakit dalam masih mengizinkan sampai 240 kalau dokter wellness dokter sport dokter kebugaran meminta di bawah 200 tapi dokter penyakit dalam mengatakan oke di atas sedikit 220 masih oke lah 240 oke sudah 250 sudah sangat tinggi ya sangat tinggi jadi tergantung juga dari dokter mana melihatnya dan ukuran apa tujuan apa angka-angka itu di peruntukan ya tapi ini adalah pada umumnya nah triglycerida bagaimana jadi saudara kalau nanti saudara pergi periksa lalu periksa triglyceridanya itu 150 dan lebih kecil bagus tapi kalau dia di atas daripada 500 hati-hati dia sudah sangat tinggi dan bisa menyebabkan penyakit jadi saudara ku makanan-makanan yang mengandung kolesterol pasti semuanya dari hewan dari tumbuh-tumbuhan tidak ada kolesterolnya yang ada adalah sitosterol dan itu lain lainnya jadi yang cukup tinggi nah ini angkanya tidak ditampilkan disini hanya disebutkan ada yang paling-paling tinggi adalah seafood dan jeruan-jeruan kuning telur 230 250 cumi tinggi sekali otak telur telur puyuh lebih padat lagi dia punya kolesterol jeruan kambing jeruan sapi santan nah ini 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 salah salah menuliskan santan tidak mengandung kolesterol ya santan memang lemak jenuh tapi santan oke sumber kolesterol oke ya jadi santan yang berlebih bisa merangsang pembentukan oleh tubuh tapi santan sendiri tidak mengandung kolesterol daging babi daging yang berlemak daging ayam kulit dan bebet yang kulitnya ya oke jadi apa hal-hal yang terkait kesehatannya adalah hati-hati kalau berat badan sudah naik perhatikan lingkar timbang wanita kalau sudah di atas 88 cm pria di atas 102 cm sudah harus berhati-hati ini angka secara umum jadi hati-hati kalau sudah mulai naik timbangan badan dan lingkar-lingkarnya khususnya lingkar perut ya pada pria khususnya ditemukan ada hubungan statistik antara besarnya perut dengan tebalnya ateriosklerosi di jantung jadi kalau seorang pria perutnya ke depan itu adalah tanda nampaknya ganteng ya perutnya besar tapi hati-hati karena sebagaimana besarnya perutnya itu demikian juga tebalnya daripada kolesterol di jantung nanti kita akan lihat gambarnya lalu kemudian kurang aktivitas fisik tapi selalu makan selalu nge-meal apalagi goreng-gorengan dan seterusnya maka perlu medical check-up sangat perlu di atas 35 tahun sudah perlu untuk pemeriksaan seperti itu ya nah kemudian merokok ya merokok harus hati-hati karena ini sangat berbahaya sekali mengapa kelebihan kolesterol berbahaya kolesterol yang berlebihan dalam tubuh menyebabkan penyempitan pembuluh darah tidak langsung tetapi menuju ke sana ya kemudian disebut sebagai atherosclerosis nah inilah yang berbahaya nah saudaraku ini yang saudara harus perhatikan bahwa arteri yang normal seperti yang di sebelah kiri ini ini yang kita mau kalau boleh sampai tua kita punya itu tidak mengandung kolesterol di diningnya atau yang atherosclerosis ringan nah mungkin saudara-saudara di antara kita kalau saudara periksa pembuluh darahnya maka atherosclerosis ini sudah demikian terutama bagi saudara-saudara yang sudah masuk ke dasar-wasa kedua ketiga sudah mulai ada ini 456 kemungkinan sudah begitu tapi kalau saudara sudah gemuk perutnya cukup ke depan dan perlemakan dan angka-angka tadi saudara sudah bisa ke yang sebelah kanan ini sangat berbahaya bila mana kita makan enak makan yang lemak-lemak terus kita kira kita menikmatinya padahal di jantung sementara menyumbat dan akhirnya kita akan mengalami gangguan jantung dan stroke nah ini kita lihat lagi penyantir jantung koronel sehingga aliran darah bisa terhambat ya bisa tersumbat atau pecah juga pembuluh darahnya mengontrol kolesterol dan triglycerida masak masak makanan dengan cara direbus dikukus dipanggang tanpa minyak pilih ikan daging ayam tanpa kulit daging sapi tanpa bermak makan ikan laut dua kali seminggu karena mengandung omega-3 sumber HDL baik itu memang benar pada umumnya tapi ingat juga ikan yang berlebihan juga mengandung kolesterol jadi boleh makan tapi sekali lagi jangan terlalu berlebihan ya kurangi susu full cream serta produknya keju cream waduh luar biasa susu non-fat lebih baik ya ini kurangi cemilan berbahan tepung ya lain-lain seperti itu olahraga 3 kali seminggu oke ini anjuran untuk kita membakar kalori ya berbanjang konsumsi sayur dan buah ya ini sangat jelas sangat bagus untuk saudara-saudara karena dia punya kolesterol sangat-sangat rendah dan dia punya vitamin dan fitokimia dan dia punya antioksidan sangat-sangat tinggi semakin segar semakin bagus ya gaduh-gaduh karedo dan salat-salat buah dan sayuran stop smoking siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita perusahaan istri suami dari kita sendiri tentu diri kita sendiri ya tentu diri kita sendiri semoga penyampaian yang sederhana pada malam hari ini dapat membantu kita untuk berhati-hati terhadap kolesterol jangan terkebur jangan membiarkan bisa-bisa terjadi kematian mendadak silent killer orang-orang itu tiba-tiba jatuh dan tiba-tiba sudah mengalami henti jantung dan stroke pendarahan di otak penyumbatan di otak dan hal-hal lainnya demikianlah penyampaian kami terima kasih atas perhatiannya dan kami buka nanti kesempatan bagi tanya jawab kami balikan kepada Birgit baik terima kasih banyak dokter untuk maktiri yang sangat baik dan sangat bermanfaat saat ini kita akan buka sesi tanya jawab atau konsultasi kesehatan bagi saudara-saudari yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita saya persilahkan boleh langsung on mic dan on cam atau bisa juga mengirimkan melalui kolom komentar saya persilahkan silakan apabila saudara-saudari partisipannya ada memiliki pertanyaan terkait dengan topik bisa langsung bertanya kepada narasumber kita selain itu saudara-saudari juga boleh mengirimkan usulan doa yang nantinya akan kita doakan bersama sesudah acara baik silakan bapak pendeta ya ya kebetulan saya dua minggu ini kurang sehat jadi saya sempat diopname nah kebetulan saya punya kolesterol itu kan agak tinggi ya yakin bahwa itu sudah ada penyumbatan di pembuluh darah pertanyaan saya kalau sudah tersumbat begitu bagaimana cara menguranginya atau menghilangkannya sehubungan dengan ada teknologi yang dikembangkan sekarang ini bahwa ada obat yang bisa disuntikan untuk membuang kolesterol bagaimana pandangan dokter dengan cara itu terima kasih baik terima kasih ada pendeta di Jileo yang telah menanyakan jadi saudaraku yang kekasih cara-cara untuk mengatasi penyumbatan daripada pembuluh darah yang dikembangkan saat sekarang ini yaitu seperti dokter Terawan ya dokter Terawan terkenal sekali dengan metodenya untuk mau mencuci pembuluh darah otak ya cuci pembuluh darah otak yang telah tersumbat dan ini sangat bermanfaat atau mempunyai manfaat bila mana penyumbatannya masih baru kalau penyumbatannya itu masih baru maka gumpalannya itu bila mana disuntikan suatu obat pengencer darah yang sangat kuat gumpalan darah yang baru terbentuk sehebat apapun dengan suntikan heparin atau streptolisin itu hancur lebur terbuka lagi ya sangat terbuka lagi jadi tinggal dimasukkan selang kecil mencari pembuluh darah mana dengan ini kemudian kita semprotkan obat tersebut ya maka itu akan membuka gumpalannya dan kemungkinan stroke itu teratasi tetapi bila mana ini penggumpalan ini sudah berlangsung lama dia sudah keras dan sudah permanen mau dikasih apapun juga dia tidak akan hancur-hancur lagi dan kelumpuhan yang telah terjadi kekurangan defisit neurologis yang telah terjadi tidak bisa akan sembuh-sembuh lagi jadi itu cara-cara untuk membersihkan akan pembuluh darah di otak dengan pakai ya dicari kata terkecil dikasih masuk ke pembuluh darahnya disemprotkan bahan kimia itu pengencer akan gumpalan darah itu menghancurkan pembuluh darah itu terbuka lancar lagi aluran darahnya kemudian ke jantung jantung itu ada dua pembuluh darah besar ya yang ke kiri dan yang ke kanan ya yang ke anterior dan yang ke posterior ini dua cabang besar lalu kemudian dia akan mempunyai cabang-cabang kedua cabang-cabang ketiga dan cabang-cabang yang lebih kecil dan lebih kecil nah kalau penyumbatan itu adalah pada pembuluh darah yang kecil maka kematian daripada sel di mana dia tersumbat kematian dari otot jantung itu hanya kecil jadi dia tidak tidak mengganggu denyut jantung tapi kalau dia kena di cabang yang ketiga atau kedua itu dia menyumbat dan luas ya berapa persen daripada jantung itu mati maka lepar-lepar lah dia dan kalau dia kena bagian setengahnya dia sudah tidak bergerak maka dia tiba-tiba henti jantung dipukul dipompa-pompa dikasih listrik dia dikejut dengan kejut listrik wah dia terkejut lagi dia mulai jalan lagi bila mana kebetulan bahwa aliran itu masih baru dan gumpalannya itu dengan kejut hancur juga dan alirannya boleh jalan tertolong nyawanya nah itu lalu ada teknik-teknik yang lain untuk mau mencoba ya seperti di otak tadi pakai heparin atau streptolisin atau bahan-bahan pengencer daripada gumpalan darah itu bisa juga diterapkan di jantung ya tapi tidak boleh terlalu banyak bisa terjadi pendarahan-pendarahan di bagian-bagian tubuh yang lain ya kalau terlalu banyak pengencer darah ini ya nah kemudian ada yang pasang ring ya bila mana hal itu kemudian ada yang mau menggosok di dalam tapi ya kalau untuk mau menggosok ini nggak bisa seluruh pembuluh darah kalau dia terlalu luas ya untuk membuka suatu penyempitan yang sudah 50 60 70 tertutup 90 ada yang total tertutup ya jadi ada teknologi-teknologi untuk memasuk menghancurkan hal tersebut namun ada teknologi yang sederhana yang telah dibuktikan walaupun ini lebih pelat yaitu dengan merubah pola makan kepada berbasis nabati dan makanan yang mentah-mentah dan mengurangi segala macam daging-dagingan dan makanan proses food sehingga itu bisa mengalami penyumbatan itu akan berangsur-angsur mulai terbuka semampu-mampunya dia terbuka tambah olahraga dan minum air putih yang banyak yang cukup ya dengan pola makan berpola makan tumbuh-tumbuhan nabati ada penelitian-penelitian bahwa dalam waktu dua tahun proses atherosclerosis sudah bisa dihentikan bahkan dibalikan ada seorang dokter namanya dokter Stone dari Cleveland Clinic yang terkenal merawat presiden-presiden Amerika bintang-bintang film orang-orang terkenal di Amerika dari penyakit jantung ya dan dokter Esselstine berkonsultasi dengan dokter Ahli Gizi dari California mencoba itu kepada dokter Stone yang dia punya penyumbatan itu 30% jadi sudah ada 30% dia punya penyumbatan setelah mereka berpola makan yang baik yang sehat maka dalam waktu dua tahun diperiksa rata sudah 0% penyumbatannya ya jadi ada teori sekarang bahwa dengan merubah pola makan ada kemungkinan bahwa perlemakan itu akan bisa dibalikkan tentu kita pakai logika kalau penyumbatan itu masih kecil masih sedang itu lebih mudah untuk dibalikkan tetapi kalau dia sudah tinggi dan sudah sangat kecil aliran darahnya angka kesembuhannya juga lebih kecil kemungkinan untuk membaiknya lebih kecil tapi dalam hidup yang nyata jangan kita putus asa jangan kita tidak mau berusaha lagi tetaplah berusaha walaupun sudah mungkin mengalami hal yang jauh ya pendeta jangan putus asa lanjutkan nah hati-hati makan makanan yang diproses termasuk beras-beras yang di ya pesas putih roti putih dan lain-lain sebagainya lebih bagus makan makanan yang alami makan makanan yang lebih kasar yang lebih kompleks karbohidratnya dan sayur dan buahnya itu sangat sangat perlu untuk dijalankan semoga proses itu bisa stop ya bisa stop bisa dibalikkan nah seperti itu itu jawaban saya secara umum mungkin secara khusus terus kita akan bisa berkonsultasi bila mana kita bisa melihat hasil-hasilnya dan seperti itu pendeta sudah pernah mengkonsultasikan hal tersebut beberapa waktu yang lalu dan kita ingin untuk memonitor ya sejak dari waktu beberapa bulan kemarin sampai hari ini dan 1-2 bulan 3 bulan ke depan apakah akan turun kolesterolnya apakah akan turun triglyceridanya lalu coba treadmill ya buka treadmill kalau 3 menit sudah kosa sudah ngos-ngosan ya itu berarti masih kurang 6 menit wah sudah bagus 9 menit oh sangat bagus 12 menit luar biasa ya kalau 12-15 menit masih bisa lari-lari itu sehat sekali itu ya tapi orang yang yang sedang ada gangguan itu 3 menit tidak tahan ya 3 menit tidak tahan jantungnya sudah menggelepar-gelepar tensinya sudah naik dan ya sudah hosa ya sudah hal seperti itu ya jadi demikian jawaban saya silahkan teruskan pola hidup yang sehat alami dan terus kontrol kemajuan daripada indikator-indikator hasil-hasil pemeriksaan kolesterol dan triglycerida baik terima kasih banyak dokter untuk jawabannya sebelum kita lanjutkan pada kita lanjutkan pada pertanyaan secara langsung disini ada dari kolom chat ada yang masuk pertanyaan dari Julius Rumalak apa sering mengantuk di jam 9 dan 10 pagi adalah gejala kolesterol terima kasih oke oke baik jadi mengenai kebugaran pada waktu bangun pagi bila mana kita kita punya rit apa irama bioritme daripada tubuh bangun tidur bangun tidur segar tidak segar bangun segar tidak ngantuk lalu kemudian ngantuk itu secara normal dia ada dia punya lingkaran dia punya siklus naik turun naik turun itu ini terkait dengan kondisi energi di dalam tubuh dan daripada hormon-hormon tertentu yaitu hormon kortisol melatonin dan hormon-hormon lainnya saya belum bisa tampilkan saat sekarang ini tapi itu ada kaitannya jadi bila mana kita pada waktu jam seperti ini jam 8 jam 9 malam ini hormon-hormon ini saya lupa ya kortisol atau yang yang satunya itu sudah sangat rendah sangat rendah maka kita susah mau ini kita rasa ngantuk dan energi kita rendah jadi sebaiknya tidur di jam-jam seperti ini dan orang yang tidur dengan hal ini sebelum jam 12 malam maka dia akan membentuk melatoninnya itu lebih baik ya sehingga waktu bangun pagi ini kadar-kadar hormon-hormon ini sangat tinggi jam 6 jam 7 pagi sangat tinggi bangun segar dan dia bertahan terus sampai siap tapi kalau baru jam 9 jam 10 ini sudah tidak segar sudah mau tidur lagi maka kita harus mengeksplorasi kita harus mendalami apakah ada gangguan di dalam pembentukan energi tubuh yang normal apakah ada gangguan di dalam kadar-kadar hormon yang membuat kita bangun antara koleskortisol dan melatonin ya dan serotonin orang ini dan hormon-hormon tersebut jadi itu nanti kita bisa lihat mengenai hal itu dan kemudian ada juga kaitannya dengan makanan yang bergoreng-gorengan bergoreng berlemak dan hal tersebut ada juga kaitannya tetapi kita harus bertanya lebih dahulu apa tidur cukup karena kalau tidurnya tidak cukup atau tidurnya terganggu belum sempat membentuk hormon melatoninnya ini sudah bangun terus terganggu lagi pembentukan itu sehingga pagi-pagi hari itu tidak segar jadi salah satu ukuran sederhana bahwa saudara tidurnya cukup tidurnya bagus adalah waktu bangun saudara segar buka walaupun kemarin sangat capek capek sekali cangkul pikul kerja dan malam hari kita mandi air hangat kita siram air dingin lalu kita pergi tidur waktu bangun tidak kerasa kemarin itu itu berarti sudah terjadi pemulihan daripada energi tetapi kalau masih pagi-pagi baru jam 9 jam 10 sudah ngantuk lagi ini harus diperiksa apakah oksigenasinya ke otak cukup apakah kadar glukosanya cukup apakah ada prediabetes atau gangguan-gangguan yang lainnya atau ada gangguan energi tubuh atau gangguan hormon-hormon kesegaran di dalam tubuh kita ini jadi saya pikir kita perlu periksa lebih lanjut dan mencari tahu tapi yang paling sederhana adalah tanya dulu apa tidurnya cukup ataukah terbangun-bangun orang yang stress banyak pikiran biasanya jam 1 jam 2 malam bangun lalu susah tidur ya seperti itu ya nah ini harus ada penyelesaian harus olahraga harus makan yang baik dan jemur di sinar matahari ya itu untuk mengkondisikan bioritme atau aliran naik turunnya energi-energi dan hormon-hormon di dalam tubuh seseorang dalam pola hari tiap hari dia harus naik tidak ada orang yang bisa melek atau tidak tidur dua hari berturut-turur dia pasti akan ngantuk itu sudah hukum alam sudah rumus bahkan penelitian yang mau memaksa orang itu untuk tidak tidur itu bertahan hanya beberapa hari habis itu dia ngantuk luar biasa tertidur luar biasa tapi dia juara dia dapat mobil tapi dia tidak tidur berhari-hari tahan matanya di bank dan akhirnya dia bisa dapat juara tapi manusia harus tidur cukup harus ada keseimbangan dalam produksi energi-energi kebugaran kesegaran daripada tubuhnya demikian jawaban kami nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut untuk hal-hal seperti itu terima kasih dokter disini ada yang raise hand bapak Adrin Aderson jika memiliki pertanyaan saya persilahkan baik terima kasih selamat malam untuk semua selamat malam dokter Ruben Subit senang mengikuti ya senang mengikuti materi ini kalau mungkin besok si James yang akan saya berikan materi oh iya yes siap oke saya tertarik dengan pembahasan tentang kolesterol saya ingin tanyakan dua hal sederhana kalau sakit mah itu saya dapat informasi berhubungan dengan pikiran nah sekarang apakah kolesterol tinggi itu juga ada hubungan dengan pikiran banyak pikiran yang kedua apakah ada hubungan tekanan darah rendah dengan kandungan kolesterol yang tinggi terima kasih dok atas penjelasan Tuhan memberkati ya terima kasih pak Tuhan berkati jadi pertanyaan yang pertama adalah bahwa asam lambung itu ada jalur sarafnya jadi kita sekarang ini mengetahui bahwa jalur psiko neuro hormonal imunitas itu ada jadi psiko ke neuro ke produksi asam lambung melalui saraf yang ke-10 di kepala nervus vagus jadi itu jelas nah produksi daripada lemak itu tidak diatur oleh saraf dia diatur oleh hormon-hormonnya dia diatur oleh hormon-hormon tertentu untuk membentuk proses pembentukan korestrol feedbacknya bagaimana seperti itu nah pada malam hari ini saya belum bisa menampilkan secara mendetail dari mana ke mana hubungan daripada produksi lemak itu ya terkait dengan pikiran mungkin minggu depan saya coba cari bahan saya akan menerangkan mengenai apakah ada hubungan hal tersebut dengan dengan kolesterol ya pembentukan lemak dengan keadaan pikiran kita ya apakah stress atau gembira dia mempunyai kaitan karena dia tidak langsung melalui saraf ke liver karena produksi daripada lemak-lemak ini kolesterol itu di liver tapi liver tidak diperintahkan oleh suatu saraf yang pergi memerintahkan dia dia dari keadaan hormonalnya jadi bahan-bahan kimia tertentu ada mekanisme feedback yang positif merangsang ada yang feedback yang mencegah yang menurunkannya jadi saya belum terlalu tahu pada malam hari ini izinkan minggu depan saya coba untuk menerangkan hal tersebut kemudian yang pertanyaan kedua mengenai tekanan darah rendah dan hubungannya dengan kolesterol jadi tidak secara langsung jadi hubungan antara tekanan darah rendah dengan kolesterol itu tidak berbanding lurus atau kalau dia rendah kolesterolnya mungkin tinggi dan seperti itu jadi dua mekanisme yang berbeda jadi tekanan darah itu adalah akibat daripada kondisi dari pompanya jantung pembuluh darah punya bagian dalam kemudian ginjal ya jadi tekanan darah itu tinggi kalau pompanya terlalu cepat dan kuat lalu pembuluh darahnya menyempit dan mengecil lalu dia punya ginjal menahan air yang menahan kencing nah misalnya dalam keadaan kita mengkonsumsi garam yang banyak ya maka terjadi gangguan kepada aldosteron hormonnya dan siklus daripada hormon maka tekanan darah naik jadi kalau kolesterol dia menyebabkan pembuluh darah itu menyempit dan karena dipompa maka dia cenderung naik tekanan darahnya tapi kalau dia pada umumnya turun itu karena mungkin jantungnya sudah tidak kuat memompa atau cairan di dalam pembuluh darah sudah sangat menipis kurang ya sehingga tekanan darahnya lebih rendah atau pembuluh darahnya itu sudah melar melebar ya jadi kita harus melihat beberapa fungsi-fungsi daripada jantung pembuluh darah dan ginjalnya dan hormon yang merangsang sehingga tekanan darah itu bisa bisa turun pada umumnya pada umumnya tekanan darah tinggi itu terkait dengan penyakit pada umumnya tekanan darah yang agak rendah tidak terlalu berhubungan dengan komplikasi komplikasi daripada tekanan darah yang rendah adalah pingsan itu tapi tidak terkait dengan yang lain-lain tapi kalau tekanan darah tinggi itu banyak sekali komplikasinya nah jadi kita harus meriksa mengenai tekanan darah jadi kalau tekanan darah itu rata-rata 90-60 itu adalah tekanan darah pada umumnya normal untuk anak-anak jadi kalau orang sudah dewasa tekanan darahnya seperti anak-anak bisa normal bisa abnormal ya nah itu diperiksa dulu oleh dokter bisa melihat apakah ini normal pada orang yang olahragawan dia baik tekanan darahnya bisa agak rendah dia punya jantung juga bisa agak pelan tapi kuat ya jadi itu perlu diperiksa bukan hanya semata-mata tekanan darahnya rendah saya tekanan darah rendah tapi saya gak pusing tapi ada orang tekanan darahnya langsung pusing lalu jatuh itu itu tekanan darah rendah yang kurang baik ya tapi ada orang yang memang terkontrol karena dia punya aktivitas fisik pola makannya jadi tidak serta-merta bahwa tekanan darah rendah itu bermasalah ya nah seperti itu ya ya dok kebetulan saya memang pengidap tekanan darah rendah yang kebanyakan 90-70 atau 90-60 dok cuma mungkin bahasa sendagurau yang sering muncul ada teman bilang jika dia banyak pikiran punya masalah maka dia makan banyak mungkin itu ada kaitannya itu hanya bahasa sendagurau ya jadi bisa ada hubungan karena jadi makan banyak dan tidak terkendali maka bisa kolesterol meningkat tapi itu mungkin tidak ada kaitan dengan dunia kedokteran ya hubungannya terima kasih banyak dok ya penelitian-penelitian sudah membuktikan bahwa tipe-tipe kepribadian orang tertentu itu kalau stres dia makan ada kepribadian-keperibadian waktu dia stres hilang selera makan gak mau makan tapi memang ada orang yang kalau dia stres dia makan justru enak dia jadi pada waktu dia makan stresnya berkurang jadi dia bertambah gemuk gemuk apalagi dia mempunyai kecenderungan untuk menjadi gemuk ya terima kasih jadi itu penelitian yang memang ada ya penelitian itu ada dan gangguan itu dari dunia kedokteran juga mengakui ya bahwa orang-orang tertentu karena stres jadi gemuk ada orang tertentu karena stres jadi kurus ya itu ilmu kejiwaannya ya ada kejiwaannya terima kasih Pak Adrin ya terima kasih dokter atas jawabannya dan juga terima kasih Pak Adrin untuk pertanyaannya ada yang masuk di kolom chat selamat malam dokter Ruben bagaimana caranya untuk menaikkan berat badan yang sehat dan sebaiknya berapa kali melakukan medical check up dalam setahun ditanyakan oleh saudari Rima terima kasih dokter atas jawabannya God bless you baik terima kasih pertama-tama mengenai medical check up cukup satu kali dalam satu tahun kita membuat screening dan kalau hasilnya normal kita tunggu satu tahun lagi tetapi pada waktu kita diperiksa lalu ada abnormalitas maka cepat untuk menanganinya ke dokter untuk tindak lanjut dan bila mana hasilnya cukup lumayan serius maksudnya itu perlu periksa yang lebih sering ulang jadi aturan umumnya adalah di atas umur 35 atau 40 tahun sebaiknya setiap tahun ada pemeriksaan itu boleh dijarangkan tergantung kepada hasilnya kalau dia dilihat normal normal lalu pola hidupnya cukup sehat maka mungkin bisa lebih dari setahun ditunda tapi anjurannya adalah setahun sekali kalau sudah 40 dan kalau sudah di atas 50-60 ya memang sudah dianjurkan setiap tahun harus diperiksa kesehatannya ya seperti itu kemudian awal pertanyaan adalah mengenai apa itu ya cara untuk menaikkan berat badan yang sehat dokter oke baik-baik nah ini adalah satu cerita yang perlu waktu tambahan lagi tapi saya berikan dia punya ringkasan saja sebelum kita membuat suatu program untuk meningkatkan berat badan kalau kita merasa kita diri kurus ya untuk membuat weight management kita harus memeriksa kecenderungan tubuh kita paling tidak dalam tiga golongan golongan endomorph mesomorph dan ektomorph endomorph adalah orang-orang yang kandungan lemaknya itu lebih dominan daripada tulang dan ototnya jadi itu orang makan sedikit dia jadi gemuk karena dia punya mekanisme untuk lemaknya itu sangat mudah sekali sangat mudah naik berat badan yang kedua adalah orang yang mesomorph ini adalah orang yang ototnya dominan ini orang-orang yang badannya atletis tulangnya cukup lemaknya cukup tapi ototnya luar biasa ototnya luar biasa lalu ada orang yang bawaannya adalah ektomorph dia punya tulang-tulang ramping kecil otot-ototnya kecil dia punya lemak kecil ini adalah orang yang bawaannya kurus orang-orang yang kedua tadi mesomorph itu adalah orang-orang yang berbadan kekar dan yang golongan endomorph adalah orang-orang yang cenderung gemuk bagi orang-orang yang endomorph itu tidak masalah mengenai berat badan mana dia punya masalah mengurangi berat badan orang-orang yang yang mesomorph dan dia punya berat badan terasa masih kurang itu agak mudah ya dengan dia latihan dan ini malah dia naik dia punya berat badan makan yang cukup itu tetapi yang masalahnya adalah kepada orang-orang yang adalah ektomorph mereka punya lemak itu sangat sedikit di bawah kulit contoh seperti saya itu lemak sel-sel lemak itu sangat kurang jadi makan banyak enggak ngumpul-ngumpul tetapi dia sehat jadi saya punya jawaban adalah kalau Anda adalah berperawakan ektomorph dan kurus tetapi saudara sehat ya bagus seperti itu ya jadi enggak usah terlalu khawatir mau naikkan tapi kalau mau dinormalkan sedikit bolehlah ditambahkan pola makannya dan juga pola aktivitasnya karena kita-kita yang ektomorph ini pembakaran kalorinya tinggi sangat mudah untuk kurus dan sangat susah untuk untuk gemuk jadi bolehlah bodybuilding membuat ototnya lebih besar tapi ketahui lah saudara punya kandungan lemak itu sangat sedikit jadi jangan terlalu mengharapkan sukses akan naik berat badan malah menaikkan kolesterol menaikkan berat badan menaikkan hal-hal lagi yang lainnya ya jadi itu aturan secara umum tetapi kalau saudara mau mengidealkan mari kita berbicara jadi khusus kepada orang kurus jangan terlalu malu untuk ini Anda bisa naik tapi di norm maksudnya kalau memang sudah terlalu kurus nah contohnya saya saya adalah orang ektomorph yang sangat mudah kurus waktu saya kedokteran sampai sekarang saya punya tinggi badan sama 175 tapi saya punya berat berat badan sampai saya kawin itu 55 kilo ya jadi sangat-sangat kurus saya lihat foto-fotonya ya tetapi setelah kawin mulai naik ya ke 65 dan setelah saya umur 50 tahun saya jadi 75 hari ini saya juga beratnya 73, 74, 75 ya tapi masih kelihatan seperti ini ya jadi sudah normal tapi gak kelihatan gemuk ya gak kelihatan gemuk jadi saya punya jawaban pertama adalah pelajari dulu bentuk tubuh saudara apakah saudara endo meso atau ektomor baru membuat program untuk menaikkan berat badannya ya khususnya bagi yang ektomor demikian terima kasih baik terima kasih dokter disini masih ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari saudara Riki mengapa tidur sering bermimpi atau seperti berserita sehingga bangun tidur merasa ngantuk apakah hal tersebut mempengaruhi daya ingat dokter terima kasih oke baik jadi pertama mengenai fisiologi mimpi apa itu mimpi jadi saudara ku otak itu punya fungsi adalah untuk berpikir bernalar mencari solusi menganalisa menyimpulkan dan membuat kesimpulan dan keputusan mau melakukan apa jadi pikiran ini itu adalah suatu kesadaran ya pada waktu kita bangun kita sadar dan kita mulai menyadari lingkungan itu dan kita menanggapi dengan sadar jadi apa yang kita lihat itu realita itu bisa berjalan tapi pada waktu kita tidur maka pikiran ini bisa berjalan tetapi tidak ditopang oleh kesadaran sehingga dia akan berpikir hal-hal yang mungkin tidak tidak realistis tidak realistis dan itu bisa terjadi tapi kalau kita adalah orang yang masih waras kalau kita melihat rangsangan kita bisa terjemahkan lalu kita bisa pikirkan kita menyimpulkan dengan baik tapi kalau orang itu sudah mulai mengantuk ini pikirannya bisa juga berjalan lalu bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada tapi dia bisa lihat di dalam pikirannya lalu tidak terjadi jadi mimpi adalah proses pikiran yang terjadi pada saat orang di bawah sadar atau tidak sadar atau tidur maka dia bisa melihat mendengar seakan-akan dia mengalami padahal itu hanya suatu imagery imagery bayangan-bayangan yang ada di otaknya nah sudah dipelajari bahwa mimpi itu adalah bayangan yang anda terima pada hari tersebut melihat sesuatu hal pengalaman sesuatu hari itu kemudian dia berjalan liar di dalam mimpi dan dia dicampur adukkan dengan imagery imagery atau bayangan-bayangan lain yang tidak masuk di akal sehingga hal tersebut membangkitkan perasaan-perasaan di dalam diri kita bisa sangat gembira bisa sangat ketakutan bisa waduh sangat merindukan sekali habis itu kita bangun kita lupa kita tidak mengingatnya ya mengingatnya jadi ini adalah mimpi ini biasanya dia terjadi setelah kita tidur di fase yang yang dalam kalau kita tidur masih mengantuk merawang-merawang pikiran itu belum belum berjalan tapi kalau kita sudah tidur tahap satu tahap dua tahap tiga tahap empat tahap tiga dan empat ini itu biasanya terjadilah mimpi-mimpi tersebut dan mimpi ini bisa ditandai oleh mata itu bergoyang-goyang berkedap-kedip lalu dia bisa bicara dan lain sebagainya jadi tergantung orangnya ada orang yang mimpi hanya dia punya mata seperti melihat-lihat kesana kemari ada yang bisa sampai ya jadi itu adalah reaksi-reaksi itu adalah kegiatan otak yang berjalan tidak terkontrol oleh realita pada waktu kita tidur ya nanti mungkin dokter psikiater atau akhli jiwa akan bisa membantu saudara untuk menerjemahkan lebih lanjut mengenai proses proses tersebut dan apakah ini mengganggu ingatan kita sebenarnya mimpi itu bukanlah suatu gangguan ingatan kita kita bisa berpikir kalau kita bangun kita pikirnya seperti normal kecuali ada gangguan pikun atau penyakit-penyakit degeneratif di otak baru kita terganggu tapi kalau mimpi itu sebenarnya hanyalah suatu berpikir yang diluar daripada kendali sehingga menjadi tidak realistis tapi itu tidak bermasalah apakah kalau bangun pagi merasa tidak segar oleh karena itu ya ya bisa bisa terjadi karena gangguan mimpi tersebut membuat kita tidak bisa tidur dengan pulas karena kita melihat-lihat mengingat-ingat sehingga pembentukan melatonin hormon-hormon kebugaran itu tidak terjadi dengan baik ya di dalam tubuh kita terima kasih terima kasih dokter disini masih ada pertanyaan yang masuk dari kolom chat yaitu dari saudara Reynolds kalau tangan kiri terasa lepas kontrol atau jalan seperti melayang itu gejala apa terima kasih oke oke baik kita harus bertanya tangan kiri tidak berjalan lepas kontrol jadi motorik atau gerakan daripada bagian-bagian tubuh kita itu diatur secara sadar dan tidak sadar ya oleh tubuh kita nah jadi kita harus periksa lebih lanjut apakah ini ada kaitan dengan motorik atau tidak kalau terjadi gangguan motorik dia tidak diperintah dia berjalan sendiri nah ini ada kemungkinan sudah terganggu aliran sarafnya listrik ke sana terganggu lalu kita harus periksa apakah ada sesuatu yang mengganggu gerakan ini sehingga motorik dan sensoriknya apakah dia hanya merasa ya tidak bisa mengontrol bisa dia gemetaran tak terkontrol atau tak terkendali ataukah dia punya rabah juga sudah tidak berjalan ya jadi apakah ini gangguan motorik sensorik mari kita periksa lebih lanjut baru dari situ kita simpulkan apakah ada gangguan aliran darah apakah ada aliran di otak motorik otak atau sensorik dari otak yang mengganggu akan hal tersebut terima kasih terima kasih dokter disini ada dua pertanyaan yang mirip dokter mungkin bisa dijawab sekaligus yaitu obat kolesterol yang bagus yang bagaimana dan yang kedua dokter kalau kolesterol tinggi jus yang baik untuk dikonsumsi apa terima kasih oke terima kasih obat apa yang terbaik untuk kolesterol saya menganjurkan konsumsilah buah dan sayur-sayuran yang segar yang mentah-mentah itu dimakan dengan baik obat simbastatin dan obat-obat statin obat-obat untuk menurunkan kolesterol itu adalah dia menghambat produksi kolesterol oleh liver secara aktif efek sampingnya adalah kerusakan liver jadi bagi orang-orang yang menggunakan statin-statin agar mengontrol kadar enzim livernya apakah terjadi kerusakan liver secara dini sebelum terjadi kerusakan liver yang yang banyak ya jadi saya lebih menganjurkan sebagai seorang dokter yang pro alami bahwa cara alami untuk mengatasi kolesterol itu jauh-jauh lebih baik daripada menggunakan obat-obat anti kolesterol ya atur makannya dengan baik itu sangat-sangat efektif ya untuk mengatur daripada kolesterol kita dan produksi kolesterol juga harus diterjemahkan kenapa kok tubuh mau menghasilkan kolesterol apakah dia kekurangan ya atau apa ya jadi itu juga yang harus dicari tahu mengapa saya kolesterol tinggi padahal saya sudah batasi saya punya makanan asupan dari luar kok liver ini memproduksi ini kita perlu cari tahu kok asupannya sudah normal tapi kok produksi kolesterolnya saya tetap tinggi nah ini perlu kita eksplorasi kemudian pertanyaan yang berikut jus apa ya semua jus bagus untuk untuk kolesterol karena semua jus rendah kolesterol ya jadi pada umumnya aturannya segala jenis jus itu bagus untuk kolesterol nah kalau saudara sedang mengalami hal tersebut ya jus-jus yang sangat sederhanapun pepaya nenas atau buah buah naga ya itu semua semua jus-jus itu sangat baik yang mungkin hanya mengandung lemak yang lebih tinggi dan juga alkoholnya adalah durian mungkin kalau jus durian mungkin itu tapi avocat tidak apa-apa ya avocat tidak apa-apa adalah lemak yang baik itu juga mau makan silahkan ya untuk avocat karena dia bukan kolesterol dan baik-baik ya seperti itu jadi jus pada umumnya saya mendukung segala macam jus dan herbal jahe kunyit temulawak dan lain-lainnya ya itu sangat baik untuk membantu dalam proses menurunkan kolesterol terima kasih dokter berikutnya dari Ibu Deborah Simbolon saya penderita dana rendah kolesterol agak tinggi dan asam urat agak tinggi juga ada gangguan tiroid yaitu hipertiroidisme akan tetapi 3 minggu yang lalu ketika ditensi tekanan saya 170 per 100 yang biasanya 90 per 60 pertanyaannya apa yang menyebabkan tekanan darah bisa naik dan apakah bisa terkena stroke terima kasih jawabannya oke baik jadi ini adalah Ibu Debbie yang biasanya darah rendah tetapi kok tiba-tiba 170 berapa bawah jadi jadi diastolnya itu naik jadi ada kemungkinan ini ada keletihan patik ya karena orang yang kurang istirahat banyak kegiatan itu dan pikirannya naik akan meningkatkan hormon-hormon stress khususnya epinefrin adrenalin jadi hormon-hormon stress seperti adrenalin glukagon epinefrin hormon-hormon itu menaikkan tekanan darah jadi bila mana kita kurang istirahat bila mana kita banyak urusan bila mana kita besar stress besar tekanan batin ada hubungan yang tidak baik dengan seseorang itu keluarlah hormon-hormon stress secara tersembunyi kita tidak sadar jadi kita tidak sadar bahwa stress itu meningkatkan tekanan darah kita jadi dia merangsang penyempitan pembuluh darah kita dan dia membuat tekanan darah kita naik jadi kita ada kemungkinan ada kecapean atau keletihan atau kecemasan ya ada kecemasan stress yang menyebabkan kita tekanan darah tinggi nah 170 sudah cukup tinggi 100 itu nah itu tergantung kondisi pembuluh darah masing-masing kalau kondisi pembuluh darah kita tidak kuat rapuh tipis dan mudah pecah nah itu berbahaya untuk terjadinya resiko stroke nah seperti itu ya tapi kalau pembuluh darah kita masih cukup bagus tekanan sampai 170 180 masih bisa ditahan tapi kita tidak tahu kita tidak tahu apakah di dalam diri kita pembuluh darahnya ini masih paten atau sudah rapuh sudah bakalan bisa pecah dan seterusnya ya nah kalau kita berpola hidup pada umumnya sehat mengkonsumsi buah dan sayuran kita boleh agak yakin bahwa pembuluh darah saya kuat tapi kalau kita berpola makan yang sangat tidak sehat ya mengkonsumsi makanan-makanan junk food kimia-kimia proses-proses dan hal-hal lagi yang lainnya maka kita mengkhawatirkan bahwa degenerasi dalam tubuh kita terjadi kita minum soda-soda seringkali minum seven up atau sprite atau ya hal-hal yang menyebabkan oksidasi-oksidasi keasaman darah maka kita harus agak berhati-hati bahwa kemungkinan-kemungkinan proses penuaan bahkan penuaan dini sudah terjadi sehingga kita bisa-bisa tidak-tidak tahan terhadap stroke di mana terjadi letupan tekanan darah yang tiba-tiba naik seperti itu ya jadi itu saya punya jawabannya untuk hal tersebut terima kasih baik terima kasih dokter kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter sayur apa saja yang baik buat mengurangi kolesterol dan yang berikut daging apa yang tidak mengganggu kolesterol terima kasih jadi semua jenis sayur-sayuran bagus dan semua daging-daging harus di hati-hati ya tetapi dalam gradasinya yang paling-paling tinggi kadar kolesterolnya adalah jeruan dan seafood-seafood ya dan ikan masih agak lebih lumayan dalam mengkondungan kolesterolnya kalau dikonsumsi juga dalam volume yang dibatasi ya seperti itu ya jadi pada umumnya tumbuh-tumbuhan itu aman dan pada umumnya hewani itu perlu di jaga-jaga ya perlu diperhatikan kalau kita mau mengontrol kolesterol kita ya terima kasih terima kasih dokter ada juga pertanyaan dari Jack Pangirapan bagaimana dengan VCO apa bisa dikonsumsi apakah membantu atau menjadi pantangan dari kolesterol terima kasih oke baik jadi sekali lagi bahwa lemak daripada kelapa itu adalah lemak yang jenuh lemak yang jenuh dianggap pada waktu dulu ini penyumbang kolesterol jadi dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya namun dalam penelitian 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 semakin banyak temuan-temuan maka ditemukan bahwa kalau hanya mengkonsumsi minyak kelapa itu apalagi VCO dan tidak mengkonsumsi kolesterol di luar artinya tidak makan daging-daging yang banyak itu tidak tidak mempengaruhi terhadap terjadinya atherosclerosis dari pembuluh darah jadi minyak kelapa baik yang yang sudah menjadi minyak biasa ataupun yang cold press atau yang tidak dipanaskan seperti virgin coconut oil VCO itu pada umumnya baik nah saya punya anjuran adalah ini kelapa itu adalah baik dan sangat baik cuman tidak usah terlalu dipompa tapi kalau kita mau kita boleh menggunakannya satu sendok satu hari sudah cukup untuk kita kalau kita tidak banyak mengkonsumsi kolesterol luar artinya makan daging banyak tapi kalau sudah ada makan daging yang banyak maka konsumsi lemak yang baik pun itu pun kita perlu perhatikan jangan terlalu banyak juga karena akan menambahkan lemak-lemak di dalam tubuh yang sudah ada tapi kalau hanya VCO saja itu baik untuk kita gunakan lemaknya itu akan digunakan untuk menghasilkan bagian-bagian tubuh kita yang memang sangat perlu untuk digunakan kecuali kita sudah obesitas kita sudah kolesterol tinggi kita perlu menggunakan lemak baik lemak kelapa yang pada umumnya bagus namun dalam jumlah yang lebih terbatas lebih dibatasi terima kasih baik terima kasih dokter ada yang masuk lagi dari Palmer Sagala malam dok saya dan keluarga vegetari sejak 26 tahun yang lalu dan suka makan buah dan sayuran yang mudah didapat di pasar dalam usia 60-an sekarang apa yang masih perlu diwaspadai agar tidak high cholesterol sebulan lalu saat mau vaksinasi tensi saya naik 150 per 90 sebelumnya 140 per 80 apakah itu masih normal saya belum check up sejak setahun ini terima kasih dokter oke oke baik terima kasih jadi terima kasih Pak Palmer luar biasa ya ternyata bisa 26 tahun dan berpola nabati ya dan sampai sekarang masih kuat luar biasa dan seperti itu ya oke nah sekarang jadi prinsipnya logikanya adalah sederhana kalau kita berpola hidup sehat kita bisa lebih yakin bahwa penyakit itu lebih jauh dari kita kalau kita berpola tidak sehat maka tentu kita akan lebih cemas karena kita sedang menanam bibit-bibit penyakit tapi kalau kita berpola hidup yang sehat kita sedang menanam bibit-bibit kesehatan jadi walaupun medical check up itu agak tertunda namun karena tidak ada faktor pencetus penyakit maka kita lebih aman ini secara relatif ya jadi kalau kita berpola hidup yang sehat tidak perlu terlalu menakutkan kanker serangan jantung stroke dan penyakit-penyakit yang lain tetapi kalau kita sangat-sangat tidak sehat makan makanan yang berkolesterol tinggi kurang tidur stres dan lain sebagainya lalu kemudian kita mulai naik tensinya nah ini kita perlu berhati-hati lebih banyak nah angka 150 per 90 itu pada umumnya masih mild heart tension atau hipertensi sedang tapi kalau dia sudah 170 per 100 itu sudah termasuk kepada severe atau berat kalau sudah 200 itu pasti sangat berbahaya ya sangat berbahaya 170 180 sudah tinggi sekali lalu 150 masih tinggi tapi itu masih tinggi yang sedang ya nah jadi seperti itu jadi silahkan check up kalau mau tapi karena anda berpola hidup yang sehat yakinlah bahwa kemungkinan besar 90% kolesterolnya itu akan normal ya dan yang lain-lain akan normal 90% tapi kalau kita berpola hidup tidak sehat 90% yakin pasti ada kelainan ya 90% kita bisa yakin jadi logikanya setelah ini nah 10% itu adalah angka probabilitas lainnya karena manusia ini tidak 100% 1 tambah 1 2 ya ada faktor-faktor subjektif individual antara orang-orang tertentu ada orang yang sangat tidak sehat merokok dia minum kopi dia kurang ini stress dan lain sebagainya tapi kok dia masih cukup sehat dan dia bisa umur 100 tahun ya itu adalah pengecualian nah itu pengecualian tapi pada umumnya orang yang berpola hidup tidak sehat makan tidak sehat pikir tidak sehat stress kurang tidur kurang istirahat ada ada hubungan yang retak dengan yang lain nah itu harus untuk periksa harus check up untuk mencegah untuk mengetahui dengan dini tidak ada gangguan-gangguan ya nah demikian saya punya Anjura semoga terima kasih dok tetap sehat baik dokter ada pertanyaan lanjutan dari Monica apa penyebab anemia dan sayur apa yang baik buat anemia terima kasih oke baik anemia ini banyak macam-macamnya tetapi jenisnya itu ada anemia karena kurang gizi asupannya sangat kurang sehingga dia punya zat besi dia punya vitamin-vitamin pembentuk darahnya itu sangat sangat-sangat kurang untuk hal tersebut ya kemudian yang kedua adalah pemecahan darahnya itu terlalu cepat jadi sel-sel darahnya itu pecah yaitu sel darah merahnya ada terjadi reaksi antibody autoimun terjadi kerapuhan dan pemecahan daripada pemudu darahnya kemudian ada pendarahan jadi ada pendarahan yang tidak ketahuan seperti cacing cacing itu bisa menurunkan HP sampai 7-5 tanpa orang itu merasa karena cacing itu isap pelan-pelan pelan-pelan jauh-jauh sudah pucat nenek-nenek itu HP-nya sudah 5-7 setelah dikasih obat cacing eh sembuh anemianya ya lalu kemudian anemia oleh karena produksinya terganggu ini anemia aplastis jadi dia punya sum-sum tulang tidak menghasilkan ini karena keracunan ini adalah karena imun karena juga bisa keganasan juga sehingga dia tidak memproduksi jadi itu anemia aplastis ya lalu penyakit-penyakit kronis juga bisa menyebabkan anemia tersebut nah untuk penyembuhannya tergantung penyebabnya jadi kalau hal tersebut nah untuk jenis makanan apa yang menunjang ya sering diberikan adalah bit buah naga karena mengandung zat besi yang banyak jadi itu dianggap bahwa kekurangan zat besi dan perlu pembentukan zat besi maka makanan-makanan yang berwarna merah ya warna ungu nah itu pasti ada zat besinya karena yang bikin warna merah dan ungu itu adalah dari zat besinya jadi itu diberikan lalu juga daun-daun hijau bayam dan lain sebagainya juga digunakan dan kemudian gizi pada umumnya yang seimbang ya gizi yang seimbang itu juga membantu proses pembentukan darah jadi sekali lagi kalau ini adalah karena nutrisional karena asupan gizinya yang kurang itu sangat-sangat baik untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang tapi kalau itu adalah karena proses-proses lain pendarahan dan lain sebagainya maka jawabannya adalah mencegah dari pendarahan dan pemecahan sel darah merah yang terlalu dini ya seperti itu terima kasih baik terima kasih dokter ada satu lagi dari reynold apa ada rekomendasi minyak goreng yang non kolesterol terima kasih dokter ya jadi sekali lagi minyak goreng semuanya tidak berkolesterol mau itu sawit mau itu kelapa mau itu jagung minyak-minyak nah berarti tidak ada yang mengandung kolesterol tetapi penggunaan minyak-minyak dabati ini yang konsentrasinya berlebihan bisa menyebabkan pembentukan kolesterol oleh tubuh bagi orang-orang yang metabolisme lemaknya itu lancar jadi ada orang-orang yang secara genetika sangat mudah mengolah akan lemak-lemak menjadi kolesterol ya jadi ada orang-orang yang cepat untuk mengalami kebentukan kegemukannya itu oleh hal tersebut tapi kalau kolesterol tidak ada keadaan minyak dabati minyak dabati apa saja tidak ada yang mengandung kolesterol jadi itu yang sering minyak jenuh ya tetapi yaitu pada dari kelapa daripada sawit seperti itu ya demikian terima kasih terima kasih dokter atas jawabannya mungkin di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan yang masuk dokter tetapi mungkin apabila mungkin apabila saudara saudari memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan oh baik ada dari Kifran persilahkan selamat malam dok ya selamat malam Mbak Kifran iya ini kebetulan kita temukan di lok lapangan ya ya case-nya orang ini buruknya besar banget ya kemerah-merahan tetapi lembek sekali ya dia tidur kempes tapi waktu dia berdiri kumpung besar dia bertanya ini saya kenapa gitu saya gak tahu jawabnya dok mungkin ada penjelasan dok oh baik kalau ada fotonya mungkin boleh diperlihatkan oke jadi dia punya jawaban adalah dalam kita mendiagnosa akan suatu gangguan kita menggunakan tiga kriteria bagi seorang dokter anatomi kedua fisiologi ketiga adalah patologi jadi pertanyaan pertama adalah anatomi struktur apa yang terganggu apakah dia punya kulit apakah dia punya otot apakah dia punya lemak dari dinding darah ini apakah di bagian dalamnya apakah ada cairan di dalam abdomennya apakah usus-ususnya atau apa-apanya kemudian warna merahnya merah ini apakah karena warna kulitnya apakah karena darah pembuluh darahnya yang melebar apakah ada peradangan atau hanya pink atau merah sekali atau bagaimana dan kemudian yang kedua fisiologi fisiologi kita tanya bagian tubuh ini fungsinya apa apakah ini untuk pencernaan apakah ini perdedaran darah apakah ini untuk hormonal apakah ini untuk motorik sensorik atau fungsi-fungsi apa jadi kita bedah dulu ini fungsi-fungsi apa yang terganggu kemudian yang ketiga patologi proses penyakit apa yang terjadi paling sering adalah infeksi inflamasi keracunan metabolisme keganasan dan jenis-jenis patologi-patologi hanya ada beberapa jadi pasti kena jadi kalau kita menanyakan tiga pertanyaan ini untuk apa saja yang ada pada tubuh ini adalah susunan apa sel apa jaringan apa yang kena yang kedua fungsi tubuh mana ini yang sedang terganggu dan yang ketiga proses-proses penyakit apa yang sedang berjalan kalau kita bisa temukan tiga jawaban itu kita akan bisa mengetahui hal tersebut jadi sekali lagi kita perlu ada foto dan ada hasil-hasil yang lain tetapi secara sederhana adalah kita bisa lihat apakah dindingnya tebal atau tidak kalau dindingnya tipis berarti itu cairan dari dalam yang mendorong atau usus yang mendorong atau dia sudah agak tua dia punya perut agak lembek menggantung karena ini tapi kalau dia masih muda masih kenyal dan sudah besar nah ini ada kelainan yang lebih serius lagi ini kalau memang masih muda lalu perutnya lembek tapi seperti itu ya terima kasih terima kasih semoga menjawab pertanyaannya mungkin nanti saya bisa bantu coba foto karena memang umurnya masih sekitar 45 atau paling banyak 50 itu dok oke boleh nanti kita boleh satu lagi dok pertanyaan boleh boleh silahkan terkait dengan eco enzim ini kan fermentasi ya sementara di dalam tulisan peninspirasi yang terkait dengan sesuatu yang fermentasi kurang bagus untuk kita ya go enzim ini kan ada sering orang pakai untuk terapi misalnya untuk merendam kaki ini bagaimana dok oke baik saya kembali kepada filosofi saya kembali kepada rumus bangun daripada alam manusia dibuat oleh halik sang pencipta untuk hidup dari memasukkan tumbuh-tumbuhan ke dalam mulutnya itu adalah aturan yang dibuat oleh buah-buahan biji bijian dan buah-buahan dan kemudian sayur-sayuran dimasukkan ke mulutnya kemudian dia keluar dari bawah yaitu ke depan ke urina ke belakang ke fesis jadi apa yang masuk ke mulut keluar di air kencing dan keluar di dubur ya nah kita punya air kencing dan apa fesis atau kotoran kita yang keluar dari belakang itu najis dan itu tidak cocok tidak baik bagi kita kalau kita makan itu kita udah terganggu ya terganggu tidak waras kalau orang minum air kencing lalu orang minum makan dia punya kotoran seperti anak-anak yang belum tahu apa-apa dia suka makan-makan seperti itu ya jadi kita memakan tumbuh-tumbuhan lalu kita membuang kencing dan kotoran kita ke tanah itu makanan tumbuh-tumbuhan jadi itulah siklus peredaran antara makanan nabati masuk ke mulut kita keluar kotoran itu jadi pupuk lalu itu di kamer nah ecoenzyme adalah enzim-enzim yang apa dihasilkan dari bakteri-bakteri misalnya pembutukan kita punya sampah limbah-limbah organik itu ditampung di dalam satu tempat lalu ada air sedikit lalu mungkin ditaruh gula atau lain sebagainya maka itu akan terjadi suatu proses untuk membentuk fermentasi dan gas keluar dan tertinggal bahan-bahan yang subur untuk untuk tumbuh-tumbuhan jadi saya punya dukungan adalah itu bagus untuk pupuk nah pertanyaannya Pak Kevron tanya adalah bagaimana kalau itu diminum oleh orang misalnya atau dipakai sebagai obat gosok dan lain-lain sebagainya nah untuk hal tersebut saya perlu penelitian ilmiah apakah ada manfaatnya tapi kalau itu adalah makanan untuk tumbuh-tumbuhan atau sebagai pupuk dan membuat subur saya setuju karena rumusnya Tuhan menciptakan makanan minuman adalah tumbuh-tumbuhan dan Tuhan yang membuat urina yang keluarnya urea dan dia mempunyai fesis yang mengandung bahan-bahan yang lainnya yang itu bagus untuk menjadi makanan yang dimakan oleh tumbuhan yang diolah menjadi buah biji-bijian dan sayuran masuk ke mulut kita jadi kotoran kita adalah makanan mereka dan mereka menjadi makanan kita dan kita punya kotoran kembali ke mereka lagi ya ke tumbuh-tumbuhan dengan binatang dan manusia jadi seperti itu jadi apakah dia memang ada manfaat di kaki direndam-rendam pakai air air itu mungkin kita harus tanya apa apa kandungannya ya saya saya belum terlalu ini mungkin ada ahli agrikultur atau ahli kimia yang bisa tahu ekoenzim ini dia mengandung bahan apa untuk manfaat pada kulit atau kalau kita makan atau ini apa manfaatnya gitu ya ada probiotik atau apa ya mungkin itu yang saya punya pendapat Pak Gifron terima kasih baik dok terima kasih banyak dok penjelasannya selamat malam Tuhan berkati ya ya Tuhan berkati ya terima kasih dokter disini masih ada dua pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Sylvia Sulteng yang pertama yaitu apa penyebab vertigo dan pengobatan alami terima kasih dokter oke vertigo adalah keadaan pusing tujuh keliling berputar putar putar ya lalu kita terhuyung mau jatuh seperti itu ya jadi itulah vertigo vertigo adalah pusing yang berkeliling ya nah penyebabnya sangat banyak penyebabnya sangat banyak bisa karena tekanan darah tiba-tiba tinggi atau tiba-tiba rendah bisa oleh karena kurang tidur ya nah terlalu banyak pikirannya dengan lain sebagainya ya tetapi itu adalah fungsi daripada telinga bagian dalam jadi fungsi dari telinga bagian dalam pertama adalah bagian untuk mendengar dan bagian untuk keseimbangan tubuh dimana untuk keseimbangan tubuh ini ada tiga kanalis semisirkularis ada tiga kanal yang satu tegak yang satu hetikal horizontal dan yang satu oblik miring dan bila mana cairan limfe cairan seperti oli di dalam itu dia bergerak pada waktu kita miringkan maka itu bulu-bulu di sepanjang kanalis itu di dalam pembuluh itu dia akan bergetar bergetar dan dia akan menunjukkan kita ini arah ke kiri ke kanan ke mana itu bisa ketahuan oleh karena ada peredaran dari itu ke dalam nah bila mana terjadi infeksi dari telinga dalam maka ini terjadi kekacauan dan orang bisa merasa terputar-putar seperti itu ya tekanan darah turun tekanan darah naik ada keracunan bahan kimia tertentu yang merusak telinga bagian tengah bisa menyebabkan hal tersebut atau kurang tidur terlalu capek juga bisa menyebabkan sensasi terhuyung-huyung seperti itu ya nah jadi saya punya juran adalah kalau ada seperti itu berobat ke dokter PhD nanti dengan alat-alatnya dan ilmunya mereka akan membantu kita menemukan penyebab obat ada update di kota sebut terima kasih baik dokter mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir sebelum kita akan menutup yaitu dari Hamir Sigandal kenapa perut kembung bagi mereka yang dialisis terima kasih oke baik jadi saudara ku yang kekasih perut yang berisi cairan itu bisa disebabkan oleh kelainan ginjal seperti yang dialisis bisa disebabkan oleh kelainan liver pada cirrhosis juga bisa disebabkan cirrhosis karena protein ya akan menurun kemudian bisa juga karena gagal jantung ya orang yang tidak bisa memompak darah ya sehingga darah itu tidak lancar berputar maka dia tertimbun gitu dan gangguan-gangguan lain di dalam kumul darah jadi mengapa orang yang di hemodialisa perutnya menjadi besar itu adalah karena orang yang di hemodialisa ini sudah mengalami gangguan ginjal sehingga cairan dalam tubuhnya itu tidak lancar untuk bisa dibuang keluar nah jadi juga proteinnya lebih kerendam maka cairan terkumpul di dalam perutnya sehingga perutnya bisa menjadi lebih besar jadi seperti itu ya karena cairan asites di dalam tubuh baga orang yang gagal ginjal ya baik dokter terima kasih banyak dokter untuk materi dan juga jawaban dari setiap pertanyaan yang saya ditanyakan mungkin kami mohon maaf apabila masih ada saudara-saudari yang ingin untuk bertanya tetapi kalau karena waktu sudah habis mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya dan kami juga masih mempromosikan bahwa pada besok hari kita akan bertemu di link yang sama dengan arah sumber yang berbeda dan juga topik yang berbeda yang pastinya juga sangat menarik dan dokter mungkin kita akan menutup program kita pada malam hari ini dengan doa dan saya minta dokter untuk memimpin kita dalam doa baiklah terima kasih atas kehadiran kita mari kita akhiri dengan meminta dan memuji dan membesarkan Tuhan Tuhan Allah Bapak kami yang bersemayam di kemuliaan sorga Allah yang kekal Allah yang abadi Allah yang luar biasa baik bagi kami sekalian kami orang-orang biasa kami manusia-manusia yang tidak luput daripada gangguan-gangguan sakit-penyakit penderitaan-penderitaan dan gangguan baik hubungan dan juga hal-hal lainnya kami sangat membutuhkan penghiburan daripada Tuhan kami sangat membutuhkan topangan daripadamu dukungan Tuhan janjimu untuk digenapi bagi kami bahkan kami bisa mencari solusi daripada semua yang kami hadapi dan kami juga mengakui kadang-kadang penyakit atau gangguan karena ulah kami sendiri mungkin kami tidak sengaja atau sengaja mencarinya dan kami perlu untuk merubahnya di dalam pola hidup pola pikir pola berbuat daripada kami terima kasih untuk nasihat yang telah disampaikan malam-malam ini kiranya engkau mempertambahkan ilmu dan pengetahuan kami terlebih minat kami untuk mau hidup sehat dan kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tanganmu kiranya kuasa Tuhan ilahi yang ada di alam ini turun kepada kami saat ini juga Tuhan kami sangat membutuhkan dan kami melindungkannya tolong engkau berikannya Tuhan dan kami ucapkan terima kasih bila mana kami menerimanya kami memuji dan memuja engkau Tuhan pencipta dan penyembuh kami amin terima kasih